Hai, saya Widi. Saya makeup artist, professional freelance, sudah 21 tahun dan saat ini sudah 2 tahun juga saya menjalankan bisnis Yusana. Nah, dimulai dari tahun 2017 saya diperkenalkan Yusana oleh teman saya dari Australia yang kebetulan memang saya amat sangat menyukai hidup sehat yaitu dengan pentingnya asupan suplemen. Dan memang saya sangat memilih suplemen yang baik itu yang seperti apa. Kemudian saya mencobanya dan ternyata hasilnya memang sangat bagus. Juga kandungannya dapat dipercaya bahwa itu adalah yang terbaik. Dan juga untuk bisnisnya, mengapa saya menjalankan bisnisnya? Karena saya percaya Yusana adalah masa depan karir saya di kesehatan juga di kecantikan. Oleh sebab itu saya disini akan sharing yaitu berbagi informasi mengenai kesehatan dan juga bisnis di Yusana. Untuk pertama kali saya akan menjelaskan yaitu kenapa kita butuh suplemen. Kenapa kita butuh suplemen? Jadi, sejak tahun 1992 yaitu pada tahun 1992, badan kajian United Nations untuk pangan itu telah menganalisa status makanan kita itu telah kehilangan nutrisinya hampir 75%. Seperti misal kentang telah kehilangan 40% kalium. Kemudian kita juga lihat brokoli, di mana kita tahu ada vitamin A-nya adalah sangat bagus sekali, itu telah kehilangan 50%. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa yang ada di tanah sudah tidak ada lagi di tumbuhan dan sayuran dan buah-buahan. Disebabkan pesticida, kemudian pupuk, ditambah lagi dengan GMO. GMO adalah genetic modification organisme, yaitu di mana makanan direkayasa sedemikian rupa hingga menghasilkan warna yang bagus, rasa yang manis atau rasa yang kita inginkan kemudian menarik dan bentuknya besar. Juga banyak sekali kita dapati buah-buahan yang sudah tidak ada bijinya. Mengerikan ya. Kemudian juga makanan junk food. Pasti di sini masih banyak yang menyukai makan junk food. Nah, itu dia. Makanan kita amat sangat mengerikan. Tadi tahun 1992, apalagi sekarang, tahun 2019. Kemudian ditambah lagi dengan radikal bebas, yaitu yang disebabkan oleh polusi, kemudian tekanan, stress, juga radiasi, toksin, yaitu dari rokok atau minuman keras. Nah, dikarenakan pola hidup dan pola makan kita tadi, timbulah kelima penyakit degeneratif ini. Di mana penyakit ini memang tidak menular, tetapi menuruni. Jadi kita lihat di sini ada lima. Penyakit kardiofiskular, kebiasa kita kenal jantung. Kemudian cancer, stroke, penyakit pernafasan, dan diabetes. Di mana dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, mungkin sangat jarang sekali ada penyakit ini. Sekarang, ketika kita mendengar kata ada yang terkena cancer, yang ditanya adalah stadiumnya. Seolah-olah itu sudah sangat biasa menyedihkan ya. Nah, apakah ini bisa di-prevent atau mencegah agar kita tidak menuruni penyakit ini? Ya, tentu saja bisa dengan asupan suplemen, yaitu asupan mikronutrisi dan makronutrisi, di mana yang sudah tidak kita dapatkan lagi pada makanan, kita bisa dapatkan di suplemen. Nah, juga JAMA, yaitu The Journal of the American Medical Associates, mereka pada tahun 2002 itu mengeluarkan artikel, dua artikel yang sangat terkenal, yaitu yang pertama mengatakan bahwa bahwa kekurangan vitamin dalam makanan harian ternyata penyebab penyakit kromis. Jadi, kita adalah apa yang kita cerna, kita adalah apa yang kita makan. Kemudian alangkah bijaksananya, yaitu yang kedua, alangkah bijaksananya untuk semua orang dewasa wajib mengambil suplemen vitamin ini. Ya, solusinya adalah suplemen. Tapi, suplemen yang seperti apa? Apakah suatu merek terkenal kemudian garanti suplemen itu bagus? Atau apakah makin mahal adalah makin bagus? Kalau dulu saya pernah sempat berpikir, oh ambil aja yang paling mahal, karena mahal pasti bagus. Ternyata juga belum tentu. Jadi, kenyataannya di pasaran sekarang adalah tidak semua, maksud saya, sebagian besar suplemen itu tidak diciptakan dengan benar. Kebanyakan adalah hanya untuk kepentingan bisnis. Nah, ini adalah usaha nutrisi, di mana kita mempunyai beraneka macam suplemen berfungsi di masing-masing tubuh kita. Nah, ini juga kenapa Yusana adalah pilihan dokter dan atlet dunia. Pertama, diakui oleh dokter, dikarenakan ada di buku memes, yaitu istilahnya buku pintar dokter, di mana setiap brand di dalam buku ini itu harus mencantumkan efek samping. Seperti contohnya ini ya, kalsium dari abode. Nah, yang kuning itu adalah efek sampingnya. Kemudian Yusana, tidak ada efek samping. Oke. Kemudian juga ini adalah para dokter, asosiat, dan konsumen saat ini. Nah, satu lagi, memang setiap merek akan mengatakan kita yang terbaik. Nah, Yusana membuktikannya juga dengan adanya Nutri-Sherce Book, yaitu kumpulan nutrisi brand, jadi kumpulan berbagai merek, yaitu diciptakan oleh Lai McWilliam, dia adalah seorang pakar di ahli nutrisi, di mana di tiap-tiap brand di dunia, yaitu sebanyak kurang lebih 1.600 brand, itu diberikan peringkat, diberikan peringkat. Kemudian, di sini kita bisa lihat ada merek apa saja yang kalian sudah pernah coba atau tahu. Di situ bisa dilihat bintangnya, dan terlihat Yusana, Oh, mungkin ini ketutupan sama saya ya. Nah, kita pindah ke sini. Nah, Yusana ratingnya 5. Kenapa? Jadi, di buku ini berdasarkan penelitian apa saja yang membuat suatu produk itu baik dan tidak ada efek samping, juga tidak ada mengandung toksis jika digunakan untuk jangka waktu yang lama. Nah, itu membuat bintangnya lebih banyak dibandingkan dengan lain. Kemudian, skor. Skor itu artinya yang bekerja di dalam tubuh kita, 1 hingga 100%. Di sini kita lihat merek-merek tertentu, itu hanya 21%. Ada yang 4,7% saja yang bekerja atau dibutuhkan tubuh, selebihnya adalah terbuang. Nah, mau tahu skor di sana? Oh. 96,1%. Artinya, hanya yang terbuang adalah hanya 3%. Di mana memang Yusana itu diciptakan adalah pas, seperti yang kita butuhkan. kemudian Yusana juga tidak berhenti berprestasi. Di antaranya adalah memenangkan Arbeid Einstein Awards. Jadi, kalau untuk di dunia scientist, ini adalah piala yang amat sangat bergensi. Bergensi. dan juga resmi, pemasok suplemen kesehatan untuk lebih dari 4.000 atlet dunia. Nah, ini adalah video Dr. Owos mengatakan kalau atlet sangat mempercayai produk Yusana dikarenakan tidak ada save-up samping dan kandungan yang berbahaya untuk atlet juga tidak ada doping. I'm proud that there are 4,000 atlet around the world who trust Yusana because of that, because they know it's clean, and that there's a million-dollar guarantee they won't get into trouble for tainted products, for material that was not supposed to be. Nah, ini adalah WTI, yaitu Women Tennis Associate di mana 1-100 atletnya itu garansi. Apabila dicek ternyata ada doping atau kandungan yang tidak menguntungkan untuk atlet atau merugikan, maka Yusana akan ganti 1 juta dolar garansi. Sampai sekarang belum pernah ada yang terbukti mengandung zat-zat tidak baik itu. Nah, inilah Yusana perbedaannya dari merek lain. Pertama, dari potensi, kualitas, kekuatan, komposisi, identitas, dan kemurniannya. Jadi, standar yang tertinggi untuk suatu produk, Yusana daftarkan dan lolos. Nah, diantaranya yang paling tinggi yaitu GMP Pharmaceutical Standard di mana untuk suatu produk food supplement, produk lain hanya izin food standard. Bedanya antara food standard dan pharmaceutical standard adalah untuk food standard, komposisi yang ada di kemasan atau kandungan tidak sama dengan isi, masih tidak apa-apa. Legal. Hanya 20% akurat, still okay. Nah, sedangkan Yusana, GMP-nya adalah pharmaceutical standard di mana komposisi di botol dengan diisi harus akurat 100%. Nah, di sini juga Dr. Meron sampai menandatangani garansi kalau produk Yusana isi dan label itu sama. Jadi, seperti resep. Nah, tidak semua food supplement company itu menggunakan izin Pharmaceutical Standard. Kenapa? Karena rumit. Satu produk di Yusana itu mengalami uji coba sebelum produksi selama kurang lebih sebanyak 600 kali. Nah, ini juga new era. Jadi, Yusana selalu upgrade teknologinya. Yang terbaru itu adalah Insulligence di mana produk Yusana ini menutrisi, melindungi, dan memperbaharui sel kita. Nah, jadi mengoptimalkan menutrisi sel produk Yusana menawarkan rangkaian vitamin, mineral, dan antioksidan yang luas untuk menyiapkan sel-sel kita. Jadi, misalnya contoh antioksidan. Antioksidan di Yusana itu adalah untuk memberikan antioksidan yang badan kita sendiri sudah punya, namanya itu endogen. Nah, endogennya ini yang diberi nutrisi sehingga antioksidan yang memang badan kita sudah punya, itu diperkuat lagi. Bedanya apa? bedanya, antioksidan yang dari luar ketika kita minum saja, itu istilahnya hanya satu banding satu untuk melawan radikal bebas. Sementara endogen yang kita punya, ketika sehat dan kuat, itu bisa satu lawan seratus. Ya? Lanjut, kemudian juga memberikan perlindungan terhadap sel kita, di mana men-signaling sel-sel yang rusak atau tersakiti, kemudian juga inovasi pembaruan sel. Jadi, contohnya gini, di sel kita, itu kan terdiri dari miliaran sel. Kita adalah sel. Dan ada satu sel yang tidak istilahnya menua, itu namanya endogen. ketika kita tidak memberikan endogen itu mitokondria, namanya mitokondria. Ketika kita tidak memberikan mitokondria itu makanan, maka mitokondria ini akan menua, itu seperti umur, jadi seperti baterai kita. Dan apabila kita memberikan suplemen yang benar, maka mitokondria kita ini akan terbantu untuk lebih berumur panjang. Nah, ini adalah produk sel sensial dari USANA, yaitu istilahnya adalah the basic of supplement untuk yang dimana badan kita yang kekurangan supplement atau vitamin ini amat-sangat dibutuhkan sekali. Dimana asupannya terdiri dari seperti di gambar di moda dada ayam tidak mungkin kan makan seri lima dada ayam atau lapan puluh pisang. Nah, USANA ini sel sensial akan mencukupi asupan gizi harian kita seperti tertera di gambar. Dan tentunya bukan berarti ingrediensnya adalah lima ayam, satu yogurt, atau 4,3 cangkir, bukan, tapi dia setara. dan teknologinya adalah olive oil yaitu biji zaitun. Jadi produk kita adalah vegetarian friendly. Kemudian ini adalah bahan mahal yang tidak tersedia di supplement lain. Bisa kita lihat, dan sel sensial tadi itu bekerja di 6 bagian sel kita yaitu di kardifiskular, saraf, sel, tulang, enzim, sorry, hormon, dan digestive atau pencernaan. Nah, ini adalah makro, kalau tadi micronutrition, Yusana juga mempunyai produk macronutrition, yaitu fibergy atau serat, di mana amat sangat membantu untuk yang, untuk diet sehat. dimana produknya itu tidak mengandung susu, gluten, atau kedelai. Dan juga kita mempunyai skincare, dimana skincare-nya juga menggunakan teknologi cell signaling tadi. Nah, ini adalah para champion yang memilih Yusana. mengapa Yusana itu bagus? Tentu semua ini adalah berkat seorang dokter, dia adalah terkenal sebagai bapak cell manusia, yaitu Dr. Myron Wenz, di mana beliau mengembangkan atau memelihara cell di luar tubuh manusia selama 40 tahun. Nah, kemudian dia juga mengembangkan laboratoris komersil yaitu untuk mendeteksi virus Epstein-Barr dan tersebar di seluruh rumah sakit di dunia. Kemudian pada tahun 2007 memenangkan Albert Einstein Awards, kemudian juga pada tahun 2000 mendirikan rumah sakit Sanofif, yaitu rumah sakit holistik di Meksiko. Juga mendirikan yayasan yaitu Suruh Health Foundation, di mana 100%-nya diberikan kepada yang membutuhkan. Dan ini adalah cakupan wilayah-wilayah yang dibantu oleh USANA, termasuk juga Indonesia ada dan ini factory atau pabrik dari USANA yang hanya memproduksi produk USANA. USANA company tidak pernah menerima merek lain untuk juga berproduksi di pabrik bersama. Jadi ini spesialis hanya spesial hanya untuk USANA dan juga mempunyai 80 saintis yang memang bekerja di USANA. Dan juga mitra terpercaya dan sponsor buat Dr. O'Show. Nah ini adalah Dr. O'Show untuk Indonesia, Dr. Reza. Ini ketika kami bertemu kurang lebih tahun lalu di Singapura yaitu acara USANA Singapura Asia Pacific Conference. Nah sekarang USANA sudah tersebar di 24 negara di dunia. Kemudian juga tidak gampang untuk suatu perusahaan dipercaya di New York Exchange untuk stock market di mana USANA dibandingkan dengan merek lainnya yang besar adalah yang termuda tetapi mempunyai share yang lumayan tinggi dan sudah sempat 3 kali di spread. Jadi jangan diragukan lagi perusahaan USANA ini memang sangat terpercaya dan jelas. Kemudian USANA juga menjadi pilihan nomor 1 distributor di majalah MLM selama 20 tahun dan ini adalah rumah sakit holistik yang dimiliki oleh USANA berada di Meksiko yaitu Sanoviv holistik yaitu artinya rumah sakit yang tidak menggunakan obat-obatan jadi hanya dari makanan sehat supplement kemudian mengganti gaya hidup sehat kita mengganti lifestyle kita dengan lebih sehat jadi semua fasilitas yang ada di rumah sakit Sanoviv ini adalah untuk kepentingan healing dimana badan kita menyembuhkan diri kita sendiri nah jadi kami semua para USANA associate itu adalah kepanjangan tangan dari dokter Myron Wentz yaitu dimana misi beliau amat sangat mulia yaitu sharing the vision untuk menjadi keluarga paling sehat di bumi mau saya mau oke kemudian sehat uang pilih yang mana pilih sehat atau uang kalau saya pilih dua-duanya nah jadi USANA juga ada bisnisnya dimana dimulai dari mimpi masing-masing orang mempunyai mimpi yang berbeda ada mimpi ingin selalu bersama keluarga tercinta mobil mewah rumah mewah liburan atau charity nah dimana kita bisa mencapai semua mimpi kita itu tentu dengan bekerja keras nah ada yang bertanya bisnis USANA adalah seperti apa oke saya akan jelaskan disini bisnis USANA adalah network marketing atau yang biasa kita kenal dengan multi-level marketing atau bahasa Indonesia adalah mulut lewat mulut apakah pernah kamu merekomendasi film atau restoran tentu pernah apakah restoran atau film itu memberi kita komisi tentu tidak nah bedanya adalah di USANA kita merekomendasi produk ini yang memang bagus sekali otomatis apabila kita merasakan produk ini bagus pasti kita akan share ke orang yang kita cintai karena orang yang kita cintai kita juga ingin mereka sehat seperti kita betul nah di USANA sharing kemudian juga dapat komisi kenapa ini adalah pilihan tepat jadi ada dua tantangan dihadapi di semua generasi kesehatan dan finansial ada yang sehat tetapi secara finansial tidak bagus ada yang finansial bagus tetapi untuk kesehatan kurang tentu kita ingin dua-duanya nah bisnis kesehatan yang menjanjikan keuangan atau passive income sudah pasti yang tepat nah jadi ini pasti yang kita mau kan lebih banyak waktu untuk keluarga waktu untuk hobi menjadi bos diri sendiri jalani hidup pada istilah sendiri saya mau keliling dunia atau ingin charity atau ingin istilahnya kebebasan finansial seperti itu mau kan nah ini adalah pengeluaran rata-rata pada saat ini di kota besar dimana sekitar 15 juta per bulan untuk sebagian orang ini pas jadi untuk nabung istilahnya untuk ke depan pasti yang selamat sulit sekali nah network marketing memang sedang membludag sekarang contohnya di social media hampir semua orang melakukan bisnis atau direct selling betul jadi memang inilah saatnya kita memulai bisnis marketing ini karena sudah amat sangat mudah internet online seperti yang sekarang presentasi just click kemudian taruh di youtube untuk ngejelasin semua lebih mudah nah ini adalah linear dan leverage yaitu dua penghasilan dimana masing-masing beda kalau yang sebelah kiri linear itu adalah pekerjaan tradisional istilahnya seperti saya contohnya freelance kerja satu hari dibayar satu hari ada juga yang kerja seminggu dibayar seminggu kerja sebulan dibayar sebulan enggak kerja enggak ada yang bayar leverage membangun organisasi istilahnya kita mempunyai suatu organisasi untuk bekerja sama menjadi sehat bersama kemudian menjual produk yang sama sehingga nantinya kedepannya akan menghasilkan passive income dimana kita istilahnya bukan istilahnya memang bisa tanpa kerja kemudian dapat penghasilan mingguan akan sangat bisa sekali tapi tentunya itu tidak gampang harus dari sekarang fokus atau even part time di USANA paling enggak 4 tahun kemudian kita bisa dapat hasilnya seperti itu nah mau cara yang seperti apa dua-duanya atau leverage nah ini 6 pendapatan yang bisa dihasilkan di USANA yang pertama adalah penjualan retail yaitu seperti tradisional kita beli jadi modal bisa modal kita beli dulu atau juga bisa kita jual dulu promosi USANA kemudian sekarang kan udah gampang ya kalau dulu mungkin susah orang bayar dulu baru barangnya nanti dulu mungkin orang lebih mau barangnya dulu baru kemudian bayar nah sekarang lebih mudah karena sudah terbiasa belanja online kan jadi kita tawarin dulu kemudian begitu ada yang beli kita baru beli ke USANA kemudian kirim itu cara yang pertama kemudian yang salah kedua adalah komisi mingguan komisi mingguan adalah mempermudah kerja kita yaitu ketika kita mempunyai 100 barang lebih mudah mana jual sendiri atau organisasi tentu secara organisasi nah komisi mingguan ini adalah kita mempunyai rekan bisnis yang mengerjakan hal yang sama seperti kita kemudian dari kegiatan mereka semua kita mendapatkan poin yang kemudian diuangkan di USANA tiap minggu kemudian yang ketiga bonus matching sponsor yaitu orang yang kita ajak untuk ikut USANA kemudian mereka mendapatkan komisi mingguan seperti kita itu kita juga akan mendapatkan bonus dari orang tersebut tanpa mengurangi komisi orang tersebut 10 sampai 15 persen dan ini berlaku seumur hidup bisnis mereka seumur hidup bisnis USANA seumur bisnis hidup bisnis kita seperti itu kemudian bonus elite bonus elite ini adalah untuk 50 penghasil tertinggi di USANA diberikan setiap 3 bulan yaitu 1 persen bonus dari yang mempunyai 50 penghasilan tertinggi jadi ketika kamu menjadi 1 dari 50 orang tersebut dalam 3 bulan dapat 1 persen dari keuntungan USANA kemudian yang keempat adalah bonus incentive tour nah untuk di Indonesia bonus incentive tour ini dibandingkan negara lain yang sudah lebih dulu agak sulit tapi kalau di Indonesia lebih mudah karena kita masih baru jadi ketika masih tahap penghasilan per minggu kurang lebih 1 juta sudah dapat jalan-jalan dimana tiap jalan-jalannya juga disesuaikan dengan pendapatan mingguan kita dan gratis jalan-jalannya kemudian bonus kepemimpinan nah ini yang berpartisipasi dalam 3 persen bonus kepemimpinan mingguan secara global artinya setiap night level akan mendapatkan bonus lagi nah itulah kelebihan di USANA bisnisnya begitu kita menghasilkan lebih perusahaan juga memberikan kita lebih lagi seperti itu nah ini pendapatan mingguan dengan bonus kepemimpinan yaitu gold director komisi mingguannya adalah 1000 dolar bonusnya 175 dolar total 1175 dolar di Indonesia baru ada satu start diamond next maybe you oke ini Jordan Campers waktu 22 tahun dia join lihat penghasilannya sekitar segitu ya kemudian setelah dia umur 29 nolnya nambah mau ya nah ini sumber yang tersedia di USANA jadi pertumbuhan lingkaran artinya karena kita sistemnya adalah binari hanya mempunyai dua kaki otomatis pertumbuhan lingkaran itu amat sangat membantu ditambah tadi dengan adanya bonus-bonus kemudian juga di USANA kita ada event harian kegiatan yaitu tiap Rabu ada dan selalu jamnya disesuaikan karena kan banyak yang masih bekerja jadi waktunya itu setelah pulang kerja dimulai jam 6 sore itu hari Rabu ada hari Kamis ada kemudian setiap hari Sabtu juga ada pagi dan juga ada USANA online hub yaitu fasilitas jadi seperti kantor kantor kita jadi kita bisa menjalankan bisnis ini dimana saja kemudian juga kita dapat website dapat presentasi kemudian juga ada konvensi internasional tahun ini yang terdekat bulan Agustus adalah tour pabrik dan konvensi internasional di Utah siapa mau ke sana kemudian juga ada bisnis report jadi kita bisa lihat komisi atau tree dari jaringan kita nah kemudian juga itu website nama sendiri nah tiga langkah untuk memulai segera yang pertama pendaftaran dan kit permulaan sebesar 110 ribu sanggup kemudian untuk mengaktifkan bisnis itu pilih satu atau tiga pusat perniagaan seperti yang di kiri itu 001 jadi berarti hanya mempunyai satu toko dan yang tiga pusat perniagaan 01, 02, 03 artinya adalah mempunyai tiga toko dimana masing-masing toko satu dan yang punya toko ketiga mempunyai poin yang sama kurang lebih 4.000 poin 2.000 kiri 2.000 kanan totalnya 4.000 ya itu akan memiliki berbeda yang satu toko mingguannya 400 dolar atau sekitar 5 juta kemudian yang tiga toko double jadi sama-sama 4.000 poin tetapi komisinya beda itu yang membedakan bisnis kecil dan bisnis besar pilih yang mana mau bisnis kecil atau bisnis besar nah kemudian yang paling penting adalah sediakan waktu untuk belajar dari mentor Anda duplikasikan ilmu adalah rahasia sukses di industri network marketing jadi kita harus menduplikasi menduplikasi para downline kita dan juga terus training kemudian konsultasi kepada mentor kita dan tentunya juga bisnis ini amat-sangat cocok bagi yang memang senang menolong istilahnya senang sharing sesuatu yang baik gitu nah setelah presentasi ini dimanakah Anda melihat diri Anda pertama siap untuk memulai atau yang kedua tertarik tapi perlu informasi lebih lanjut terima kasih telah waktunya untuk mendengarkan saya sampai jumpa terima kasih Terima kasih.